5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6 Kita masih belajar di tema 4 yaitu globalisasi Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air Pembelajaran yang ke-6 Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Ayo kita lanjutkan berlatih pencak silat Sebagai wujud nyata dari sikap berpikir global dan bertindak lokal Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang gerakan-gerakan pencak silat Kalian bisa praktekkan ya adik-adik gerakan pada pencak silat Nah adik-adik sudah mempelajari 4 gerak dasar dalam pencak silat Yaitu pola langka, sikap pasang, pukulan dan tangkisan Kalian perlu memperdalam lagi dan melatih gerakan kalian supaya lebih baik lagi Sekarang adik-adik tulislah cinta produk Indonesia ke dalam diagram berikut ini Nah ini adalah contoh sikap cinta produk Indonesia Dan yang bukan contoh sikap cinta produk Indonesia Lalu cinta produk Indonesia itu definisinya apa dan manfaatnya apa Mari kita pelajari bersama-sama berdasarkan diagram ini Nah cinta produk Indonesia itu definisi atau artinya itu merupakan upaya untuk menjunjung tinggi produk Indonesia Sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas anak bangsa Itu adalah arti dari cinta produk Indonesia Lalu contohnya apa cinta produk Indonesia? Nah membeli produk dalam negeri Menggunakan produk buatan Indonesia Menganggap kualitas produk lokal itu tidak kalah dengan produk luar negeri Itu adalah contoh sikap yang bisa kita lakukan untuk cinta produk Indonesia Nah sekarang kalau yang bukan contohnya apa Kak Citra? Yang bukan contohnya malah memilih produk dari luar negeri Melakukan impor barang Meremehkan kualitas produk lokal Dianggap produk lokal itu kalah daripada produk yang dari luar negeri Itu contoh dari sikap-sikap yang tidak cinta produk Indonesia Lalu manfaatnya apa dengan kita cinta produk Indonesia? Membuat ekonomi Indonesia tetap stabil bahkan meningkat Membuat usaha-usaha dalam negeri di Indonesia itu berkembang Lapangan pekerjaan juga akan semakin luas loh adik-adik Dengan kita cinta produk Indonesia Mengembangkan kreativitas para pengrajin dalam negeri Jadi mari adik-adik karena manfaatnya sangat banyak Kita cintai produk Indonesia Adik-adik tentunya telah membuat poster ajakan Untuk mencintai produk-produk Indonesia pada pertemuan sebelumnya Nah poster-poster ini bisa kalian kampanyekan Kepada teman-teman di sekolah kalian Atau kepada tetangga kalian Supaya mereka lebih mencintai produk-produk dari Indonesia Cermati kembali teks eksplanasi pada pembelajaran 1 Lalu temukan informasi penting dari setiap paragraf dalam teks tersebut Kita akan menuliskan ya informasi tersebut Informasi yang sangat penting Nah perhatikan kosa kata baku dan kalimat efektifnya Di pembelajaran 1 kita sudah membaca tentang Indonesia luncurkan program Akademi Energi Surya Pertama di Asia Tenggara Di sini kita sudah membaca nih di pembelajaran 1 ya Kita akan baca ulang lagi Departemen Teknik Elektrofakultas Teknik Universitas Indonesia Meluncurkan Solar Akademi Pertama di Asia Tenggara Yaitu institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future Pada selasa 24 Juli 2012 Di Universitas Indonesia Seminar ini dihadiri oleh para pakar energi dari Jerman Wakil dari ASEAN Serta pemerintah selaku penentu kebijakan energi nasional Nah seminar ini membahas tentang potensi Perkembangan serta penggunaan energi terbarukan tenaga surya di Indonesia Dan di Asia Tenggara Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara ini Merupakan negara kaya potensi sumber energi terbarukan Khususnya untuk tenaga surya Namun potensi pemanfaatan tenaga surya itu Belum optimal adik-adik Sel surya merupakan lempengan tipis Yang terbuat dari silikon Yang dapat mengubah langsung cahaya matahari Menjadi energi listrik Lempengan sel surya tersebut Diberi muatan positif dan muatan negatif Saat cahaya mengenai lempengan tersebut Kemudian akan memicu muatan positif Untuk bertemu dengan muatan negatif Sehingga terjadilah namanya arus listrik Saat ini penggunaan sel surya masih terbatas Hanya dalam skala kecil Seperti pada barang-barang elektronik Dan sebagai pembangkit listrik Pada daerah-daerah yang masih sulit dijangkau oleh jaringan listrik Terbatasnya penggunaan sel surya Dikarenakan biaya untuk membuat lempengan silikon ini cukup tinggi Adik-adik cukup mahal Dengan perkembangan teknologi Diharapkan dapat ditemukan cara Untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya Pendiri akademi surya ini merupakan Pendirian akademi surya ini merupakan Wujud kepedulian Universitas Indonesia Yang diharapkan dapat menjawab permasalahan Bangsa Indonesia mengenai krisis energi saat ini Usaha mencari sumber energi alternatif yang bersih Tidak berpolusi, aman Dan dengan persediaan yang tidak terbatas Sebagai pengganti bahan bakar fosil Perlu terus diupayakan Di antaranya adalah energi surya ini Nah di era globalisasi ini Dengan adanya kebutuhan energi yang makin besar Penggunaan sumber energi listrik yang beragam Tampaknya tidak bisa dihindari Dikutip dari berita news.detik.com Nah sekarang kita akan jabarkan nih adik-adik Berdasarkan bacaan tadi yang berjudul Indonesia Luncurkan program Akademi Energi Surya Pertama di Asia Tenggara Pernyataan umumnya apa di paragraf 1 Nah pernyataan umumnya adalah Peluncuran Solar Akademi pertama di Asia Tenggara Oleh Departemen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia Lalu di paragraf kedua Itu ada diadat penjelas Disitu dijelaskan tentang Energi solar ya adik-adik ya Atau solar energi atau energi matahari Energi surya ya adik-adik ya Dijelaskan bahwa sel surya merupakan lempengan tipis Berbahan silikon yang mampu mengubah cahaya matahari Atau panas matahari menjadi listrik Lempengan sel surya yang telah diberi muatan positif dan negatif Dapat menghasilkan listrik jika terkena cahaya Karena biaya pembuatan lempengan silikon itu cukup tinggi Membuat penggunaan sel surya itu masih kecil ya penggunaannya Seperti pada elat elektronik atau sebagai sumber listrik Di daerah yang belum dijangkau oleh jaringan listrik Nah pada paragraf ketiga itu isinya adalah simpulan Atau pendapat dari penulis Simpulannya apa? Pendiri Akademi Surya Itu pendiriannya adalah Ada harapannya disitu Menjawab masalah krisis energi Akibat kebutuhan energi di era globalisasi ini semakin besar Sel surya dapat menjadi energi alternatif pengganti bahan bakar fosil Karena bersih, aman, dan tersedia tanpa batas Itu tadi simpulannya Nah ini adalah teks eksplanasi Susunan dari teks eksplanasi Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tema 4, subtema 3 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya